Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 kecocokan nah itu penak ya ngomong seiki kan ngotong pacarannya temenan bareng was kumpul was duana tidak ada kecocokan kok penak ngotong begat gulek malih ngotong kan ngomong seiki ini harus dibahas nih Qur'an jadi alasannya nopo cukup mahar sing alasannya Dewau tadi dalih ilahi kemarin besui berang-berang tahun bahkan beranak berang-beranak tidak ada kecocokan lamoni piye milihkan pas milih nih dulu makanya kalau dalam masalah nikah sing paling selamat di satu itu kayak supir truk utamakan keselamatan tidak usah makan kebenaran yang penting-penting selamat jalurnya salah Mbak Bapak sedikit yang penting selamat artinya tidak bunyok tidak remek akhirnya apa pernikahannya ini bu terjadi bubarlah gampangnya ngomong lagi meski bahasa suwi ya padahal nyerah keawa e kangkosampean menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang sampean buat lezat main-main tamatok dan seterusnya pakai pamali pakai pahali koi opo ya liku patut bila akili kelawan wongkang dunia akal Hai opo ayas tari dayento jabel menarik kembali sopo akilnya ku minha sakeng jaujah seaningsi wici wici ya dari sudut pandang akal bagaimana bisa ya sesuatu yang sudah diberikan kok ditarik lagi maharul kan diberikan maharul berupa apa ditarik kemalik nah terus alasannya huluk kewi imbalan ganti dari huluk nih buka seaningsi wici wici pahada mongkau daiki istiradniku ikulaya liku rapatut opo hadah timan kelawan wong singlah hukang iku tetep eh kedua ini maneku top un utai watak sali mongkang selambat jadi yang punya watak selambat enggak patut enggak pantas sama sekali wadau konlan pengicip mustaki mongkang cecek hai eh wah khot nalan ngalap shopo wis ngalap shopo nisa ngalap minggkumsating shirokape ngalap misakon ing janji walidon kang kang abot ya wis melu sampe anis berat bien melupaknya benak kan gendeng melu apa itu dikona senak seratonya kelopo-popo melu sampe an misalnya kawin kan disono ngembai ngemasa kepadahal kewajiban laki-laki semua enggak eh eh di semua itu lho kewajiban kan laki-laki wedok maca manak toh eh kaya wajibannya maca karo manak kok wis yes rukliannya orang mulai nyusuni ngubayi ngekabih 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 Indonesia diringankan oleh perempuan kadang malah lali bujuni didetek ke pembantu kaya kuali orang bakal mulia maksyur mesti karo bojuni hormat karo bojuni hormat enggak pernah merendahkan sama sekali lebih-lebih nganggap pelayan lain pelayan dengan bojo ya makanya Sayyidina Umar galak ikhoyongono disenaini bujuni menengmawon orang jawab ya tidak tetowet menengmawon ah ya ngonokkan sahabat terpelapor kaya Sayyidina Umar bujuni cerewet ilahi di para pelapor ternyata kesiti disitu pas Sayyidina Umar pasti senaini karo bojuni balikwangsulmali ngekibari sing ruwet ngekibari ngekibari sing paling jadi termasuk jadi sarate wali ngek karo bojuni tunduk ngekibari ngekibari tunduk ya orang dati wali belum pada wali mbo ya misalnya kapra ini terima kasih sengaja terutama di Indonesia ini secara wadak laki-laki kan pengennya dilayani kaya rojo veron ya pengennya dilayani kaya dilayani pelayani kaya si jidok ngombay nyusoni si jidok bujuni ini salhamdulillah alasannya aku sing gulik duit gue sing bagian anak yoran ya kabeh laki-laki aku tanggung jawab kewajiban laki-laki beratnya kawin aku berat nih kudok adang lali kabeh Hai muz diwau mingkum misa konwolido koladaw sabok Ibnu Abbas wamu jahidun wahuwa wahuwautawi misa konwolido iku kalimatum nikah ya almak kudati kang den bundeliyatode akati alasidaki ngatasemaskawin wajal wajal kal kalimah akad tadi lu angka tuka terus ko bilto nikah kaha menawas nikah karena suku manikah kabeh tanggung jawab dengan itu kan tanggung jawab laki-laki iku kalimaton kalimat sing tas takhi lukang ambrek halal sirong biha kelawan kalimat furu janni furu janni sa'i ing biru-biru virgini wong wadon ya dengan kopil tuh nikah kaha ila akhiri kan meleh halal sing maune haram meleh halal koladaw sabosal Allah kandung nabi sallallahu alaihi wasalam itaku wudhiyo shirokabeh Allahikus ya Allah finnisa'i ing dalam biru-biru urusan atau mas alih wong wadon nampu ku wudhiyo fa'inakum kronos dunya shirokabeh ku akhutumu was ngalaf shirokabeh hunna'ing nisa' bi amatir bi amanatillahi kelawan amanat Allah nah lagu ni nesda'i kan gak kau ambil diriku dengan amanat Allah ni ku lho nah ini ku kan sampean nikah yaku kan bi amanatillah was tah laltum lan amre khalal shirokabeh furu jahuna ing biru-biru virgini nisa' bi kalimatillahi kelawan kalimai Allah ya akad pernikahan tadi wahadal isnadu utai ikila isnad iku majajun majaj akliun kampung so'akal minal isnadisaking isnad li sabab menyandarkan pada sebab-sebab kalimah meleh khalal li anal ahida kronos dinewongka ngalap li ahdi marang janji-janji pernikahan tadi hakikotan ing dalem hakikote huwayo akid nge dacengalap secara hakikot iku Allah kusti Allah lakin buli go tetapi ngeden banget bangetakan apa fihi apa fihi ahdu nge apa fihi ahdu nge li anal ahido dine belbakan fihi opo fihi ahid ngeku khatta ja'ala singgunda da'akan syapa'allah ka'anahuna koyo koyo setuhuni nisa iku al ahidatu berbrokang ngalap seolah-olah ngalaplahu marang ahdu wakot akhoda temen-temen ngalap seolah-olah kusti Allah siro kabe bayani ma minnisa minanisa i nyatani piro berwong wadon ila ma angin perkoro kot salabak kang temen-temen dingin opo ma maning ke wadon iku mu jibun majepakan nato natepakan lili iku bimarang sekso ila ma angin perkoro kot salabak kot ma do kang wos lewat opo ma karbe kalau dulu begitu ni sehingga nanti anak ni dulu sebelum ada ayat ni ila ma angin perkoro kot ma do kang temen-temen lewat opo ma kobla nuzuh di ala ayat di tahrim ni ini dalam saat durungi temuruni ayat kang ngarani kharom nikah nikah ibu ni atau manakah apa hukum ni fa inna hustunimma iku ma'fuun dan ngaborok apaan humma dulu jaman jahiliah sebelum turun ayat ini wayukolulandin ngendikaakan opo walatangki hu nikah haaba akum ojo nikah siro kabe nikah nikah haaba ikum yang nikai bapak siro kabe pa inna angkih hato misunimma nikah haaba iku kena Then kena ojo nikah hu abak ono iku bihwiri waliyin kelawan tanpa waliyin Kumbiyin wa surudin lan tanpa saksi wakanat lan ojo apopo angkih ha iku mu'a kotatan dan waktu waktu karepe abak nge pendahulunya dulu sebelum Islam dibatasi waktu tanpa wali tanpa sahid seksi wala sabil kohri laning atas edalan nyerang wahadal wajutekilah wajah sisi kumangkulun dan nukil an muhammad bin jarir at-tobari fi tafsiri hadil ayat hingga lem tafsir ikilah ayat wakilah pendapat lain wakilah jantin aturakan opo'al makna utemaknani ikulat tazawwaju ojongrabi shirokabeh imro'atan ingwadan singwati akang waswatiha imro'ah sopo'aba hukum piro-piro bapak shirokabeh watibizina kelawan zino ilama angin perkorokot salafakang temen-temen kelewat opoma minal abi saking bapak fil jahiliyati tadi yang dalam zaman jahiliyah makot salafaniku minazina nyatani zino bimro'aden kelawan wong wadon jadi tidak diikat pernikahan jadi nikah bapaknya sudah zina terhadap perempuan itu lah dikawin karwanaim dan ponobo' fa'inna hu zaman jahiliyahnya fa'inna hu korona seduni kelakuan iku yajuyuh nang lil ibni keduhini anak obo tazawwujuhah ngerabi imro'ah tadi pada zaman jahiliyahnya telah dikumpuli oleh bapaknya kama koi perkorok nukilah kang wasdin nukil opoha kama nukilah koi oleh din wasdin nukil opoha dal makna ikilah makno an ibni Zaidin sang ibnu Zaid wakama kolalan koledawus ob abu hanifah da'wah yahrumu kharom ala rojuli ingata sewong lanang opo'ayyata zawwaja yentoh ngerabi sopo rojul bimaz niyati abihi langsung mulai niki kelawan wadon kang denzino bapak e rojul lihadil ayati karono ikilah ayat illa makot salaf nikul walatanggihu manakah aba ukun minan nisa illa makot salaf ketuali itu terjadi pada zaman jahiliyah karpe lihadil ayati karono ikilah ayat wakola dosa pasafi ila yahrumu orah haram opotazawud kalau abu hanifah gak boleh tapi kalau imam shafi angsal kalau terjadi pada zaman jahiliyah bapaknya misalnya melakukan zina nikah nilahi hai anahu dikese dunia nikah hunisail abak nikahi biru biru wadu ni bapak iku kana onopo nikah ono iku fahhi satan penggawi Allah hai kau bihan dikese perkorokan cember Allah liana zaujat al abi kronos dunia buju ni bapak ikutus bihun rupani sopo hai oh zaujah meskipun murenom al-umah yang jelasin sing nom itu omoh al-umah ing ibu ya kan kodoh kalau ngerabi ibu ing kodoh karpe kodoh naibu idwi gak jelas boten gih karpe buju ni bapak sing nom gih itu murenang sal yusin ngayu pisan iku murenang sal haram ya nah sing putin di bapak sing tuwek meselek bisa nih jelas semua maksudnya orang saat dibahas ya kecuali wesh opoe kelainan ya spodomawan ini 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 murenang sal ngotong lho ya meskipun kelainan tetep betul ang sal itu kalau nikah istri atau perempuan yang dinikah oleh bapak ini waw fakhishatan kobihan liana tusbiyu al-umah fakannat mengkoono apa mubah syaraduha ngelakoni atau nandang apa mubah syaroy mubah syaroy nge kumpuliniku abu mubah syaraduha ole mubah syaroy zaujah iku ono iku mubah syaroy nge zaujah ni ku ono iku min afkha silfawakisi setengah saking luweh ala ala ini perkoro Allah atau jember jemberi perkoro jember waw maktan lantan bendoni kanafakishatan waw makta lantan bendoni aimamku tan tekesedin bendoni inda dawil muru'ati mungguwe biro-biro wongkang duwini muru'ah prestise harga diri keprawiran minal jahilati saking zaman atau mungso jahiliyah kaum jahiliyah waw maka ihimlan liyane jahiliyah wakanatlan ono sapa ala arap buong arap ono iku uftakulu ngeucap sapa arap li waladhi rojuli marang ana e wong lanang minimro ati abis saking bojuni atau wadone bapake rojul maktan ing aran maket nyebuti maktan ing aran maktan 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 kita di maknanya dibenci waa sa'alan sa'alolone apane sabilan nyebuti nikah apane sabilan dhalane utai nikah apane sabilan dhalane ibu' sa'alolone apane sabilan nyebuti maktan nyebuti maktan nyebuti maktan dhalane nazalat temurun nyebuti maktan 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 warnin nyebuti maktan nyebuti kerempuan nyebuti maktan doang nyebuti maktan yang ketiga wafil adatilan inglem pengadatannya faqalluhu mongkote dawe Allah ta'ala iku isyara dan isyara ilalqubhi marang Allah sing al-adi kang bongso pengadatan wa matas tamat ngem kapan-kapan kumpul fihi inglem wong apa hadil wujru ikilah berperodalan yufakot balaho temen-temen mencapai atau demokosobowong al-gho yada katok notok ngeluh ingkatok katok filkubhi inglem alane kalau melakukan ini berarti sing jelek sing nomor satu notok mesara nondohrimale filkubhi inglem alane khurimat ditegaskan lagi kalau tak ada nikah apa ikum sekarang langsung ibu inge khurimat dan haramakan alaikum ingatasi shirokabeh sopokum mahadukum piro-piro ibu shirokabeh ibu minan nasab bisa keng nasab ibu idewi atau ibu suson kan nasab kan jadi ibu idewi atau ibu suson kan terus wabana tukum bahasanya temeriki makhrum ini jadi sing haram dinikah si cibu ee medun anak wedo ee wabana tukum lan piro-piro anak wadun shirokabeh minan nasab bisa keng nasab ibu saking nasab loro wa ahwa tukum lan piro-piro dulur wadun shirokabeh adik kakak perempuan minan nasab ibu saking nasab aimin ayi wajin tukes jesaking dini wajah ya kumna ono sapa ahwat dari segala sisi wabana tukum lan piro-piro saking bapak shirokabeh saudara bapak saudara perempuan bapak namanya ammah ayo khawatu abhaikum tegesi piro-piro dulur wadun bapak shirokabeh ini makhrum wakho lato kum lan pibe saking ibu shirokabeh ayo khawatu um mahadikum tegesi piro-piro dulur wadun ibu shirokabeh jadi saudara perempuan dari ibu bukakak bukakak bukak adiknya ibu dan nikusin ini kholah wabana tul ahi ponaan lan anak waduni dulur lanan minan nasab bisa keng nasab min ayi wajin jadi bisa nasab itu langsung bisa nasab prodok yang penting nasab min ayi wajin dari segi atau sisi mana saja yakuna ono sapa banat misalnya nasab prodok ini saudara setremos terus anaknya saudara sesusu sama ndak pulih wik karpi min ayi wajin ini dapal ke kadang keliru kabecak salaman itu nangsal ini makhrum ini turut ke dari keatas kebawah kesamping ini makhrum dapal kesanti kudung ngerti kadang salaman ini gurunya salaman gurunya wedok bisa ngerti kadang salaman harus melakukan imir kalah wabana tul ahti ngmele lan anak waduni dulur wadun minan nasabi saking nasab ponaan dari saudara perempuan ini kita bisa jelaskan alatirupane umahat sing ardokta ardokna ardokna kang nusoni syobo alati kum ing sirokabe fi khaulaini indalem rongtaun karabay dalam masih dalam umur 2 tahun bukan setelah fi khaulaini indalem umur rongtaun atau langsung rongtaun oleh nusoni jadi umur batas terakhir rodok ini tuh 2 tahun khaulaini khom sarodoatin kelawan limau piro-piro susonan mudafar rikotin piro-piro kang pisa sedot mandek sedot malih mandek pokoknya penglimau ini kuis jadi nasab jadi anak indah syafi munggui syafi wabnu khambalin wakwala dosa bu abu khanifatawa malikun yahsulu khasil opo atahrimu malah ini lebih berat makhrum atau haram bimas sotin kelawan sak sesepan sak sesepan satu sesepan wahidatin satu sedotan sudah menjadi mahrum ini kalau imam abu khanifah dan malik kalau imam ambal dan syafi'i ini 5 5 sesepan 5 sedotan wifakon koronono coki lil awzai marang imam al-awzai walisofian as-sauri walisofian as-sauri walisofian as-sauri waabdillah ibnil mubarak kakol ibni abbasin madani dawi ibnu abbas waabni amrin wa sa'idib nil musayyab malih ummahadullati arzoknakum wa akhwatu kumlan dulur wedok shirokabe minar rodo aki syakin tunggal suson daging buh kakak buh adik dari ibu ya yang satu tremos satu suson ini dulu nyusunnya bodoh ini ini mahrum wahiyah utawi akhwad ikuman wong ardo atkang nusoni haing man sapa ummuka ini ini mahrum misalnya sambandu ibu terus ibu e nusoni wong wedok liyo wong wedok liyo ini itu tulur bukondi ma wong bukoy dobi ya kondi yang jelas nusoni waddon liyo ini ini mahrum sapa ummuka iboshirok atau suwali warta duatlan nusoni sopoman bila bani abika kelawan susuni bapak shirok jadi ibu ini kalau tadi disusun ibu ini suwali e perempuan seng musoni pake susunya bapak kamu susu ini ibu joni garpe bujoni bapak meskipun duduk ibu idewi paham bantan jadi seng man irta doat bila banyabika meskipun duduk bujo artinya ibu idewi bukan ini ku ngesama ini ku mahrum awaladat mun awaladat uto ngelahirakan sopo ekwali ngelahirakan haingman sopo singelahirakan murdi atuka waddon kang nusoni shirok jadi atau anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan yang menyusuimu jadi saudara satu susu atau kebawah lagi awaladuha uto anak murdi ah ngisame ya kok kuali kumur li ay apa awaladuha uto anak man 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 ini kebawah budmuri ay man nikung sami mahrum awaladat jawab awaladuha awaladuha ngelahirakan haingman keatas bukan kebawah kuali ngelahirakan haingman perempuan mani sopo singelahirakan alfahlu bapak sopo alfahlu bapak niking mahrum malih waum mahat tunisa ikum lan pirobro ibu e buju waddon shirokabe min nasabin saken nasab baik ibu dari nasab atau awaladuha inoto dari rodo sawak uniku podoko dah hola utento duwus dukul sopo wong bisa jadi klan buju waddoni wong amla uto duwung dukul dukul mboh duwung duwul sami berarti nopo ibu e istri kamu berarti musoh haroh musoh haroh jadi dengan akad nikus otomatis jadi mahrum tidak ada bekas musoh haroh tidak ada yang ada bekas istri artinya sekali akad sudah itu jadi apa mahrum selamanya meskipun bes begatan karo anak ini ini senang ngel kan anak nikah gampang begat begat menyebabkan punya mertua kalau mertua berarti statusnya kayak orang tua kalau orang tua harus dihormati padahal jengkel karo anak pernah disakiti anak perempuannya kan jengkel begat bisa orang hormati mertua malah orang nili iblas salah kabel kan jadi tidak ada bekas mertua tidak ada jadi yang ada bekas istri jadi yang ada bekas istri kalau mertua selamanya sekali akad ya sudah itu makhrum artinya kalau makhrum yura oleh dinikah andekan salaman yura popora batal meskipun perempuannya itu sudah tidak menjadi istri dia anaknya tadi ya statusnya persis sama dengan orang tua ya saya kisih ngerak rado ngerti nge paling kadung sebar anak ewe sebar rara nikah karo ane ora taurono belas nge keliru kan ngel kan ngur mati ini lgul maksudnya keliru kan ngel para prono jengkel karo anak ewe roto mwak biasa paling sulit nani kaya kebena tapi uniku kesulitan itu dalam pergaulan kan gak bisa ngormati lah ini itu sobrang itu orang hormati orang tua ini lah ini kata lah karo ngomong berat buah ini sebanyak salah artis ini kakun tak ganti malah biwong tuwani mau isra kenal belas dengar kata ini mertuan ini lho karpe wa ummah hatun nisa ikum min nasabin baik sudah diduhul ataupun belum war roba ibu war roba ikum lan roba ibukum lan biro biro anak kualon shirokabe jadi anak kualon bukan langsung anak gawan alati rupanya roba ibukum bihujulikum kang ono pawengkon shirokabe aewabana tunisa ikum degese ngeroleh ibu idin nikah kawana idin nikah bisa wabak wabana tunisa ikum lan anak wadoni bojo wadon shirokabe alati rupanya banat roba idum kang ngeramut ngerawat ngerawat anak kualon ngerawat ngerawat shirokabe ngerawat ngeramut di bibu yudikum ing dalem piro 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 omah shirokabe nikah makhrom anak kualon war roba ikum wabih wujur ikum min nisa ikum saking piro piro bujo wadon shirokabe bisho 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 gawan jadi anak tapi bukan dari suami enyar ngerum dari suami seris mati musing dipegat saming yang penting duduk anak menisa ikum saking piro piro bujo wadon shirokabeh sing alati rubane nisa sing dahol tumkang dukhol shirokabeh westi kumpuli bihina kelawan alati kalau ini anak-anak kewalon itu status menjadi mahrum itu ada syaratnya dukhol dulu karung di dukhol di pekat oleh medun nih nah kalau tadi yang di atasnya ndak buhuis dukhol buhura itu tetap jadi mahrum alias haram dinikah Aicamak tuh tekesewa senjima shirokabeh hunna ing alati sawa oniku podoko kana udento ono opoda lika mengkono-mengkono jima ono iku biakdin kelawan akad shohikin kang sah aufa sidin utowo akad kang rusak berarti baik nyimaknya ada ikatan nikah atau tidak ada ikatan nikah niku berarti menjadi nasab atau menjadi mah mahrum ndak pulih dinikah failam takunulamon orano shirokabeh niki sing kebalikannya orano iku dahol tumdukhol jima shirokabeh bihina kelawan alati yopala junaha wesnikah durung dikumpuli pekat oleh medun-medun ngawin anak eh nih atau anak susonan nih boleh dikumpuli kelawan alati yopala junaha mengkoro no dosoiku mojud aliku mengatasi shirokabeh bin nikah khiroba ibi ing dalem nikahi biru-biru anak kualon tapi syaratnya bak dadolaki ummiha ing dalem sakwuseh nolak mboe atau ibu e robaib jadi setelah nolak ibunya ngaleh medun anaknya angsalnya eh Hai atau kalau enggak didolak nge au mautiha utawa sakwuseh matine om ya jadi durung didolak tapi mati sih tapi durung duhol nge tetep syaratnya wakhala ilu abena ikum lan buju wadone anak lanang shirokabeh mantu wedo ngiboten apa alias makhrum jadi ini kebawah Hai ala dina rupane wong akeh ya nikih dapu abena min aslabikum kang tetep saking piro piro iku wakashi rokabeh karabesopo halak ilu aywanisa ku seh dunanisail awladi dudu wadone atau buju wadone piro 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 wadone abena ikum buju wadone piro piro anak lanang shirokabeh ala dina rupang akeh min awladi piro sikum kang tetep saking piro piro anak ini lemek shirokabeh dunanisail awladi dudu wadone atau buju wadone piro piro anak shing ala dina rupi rokan ngaku ngaku ini akun akun atau ngaku ngaku jadi statusnya anak nikuh lho nikuh secara ideak ya dalam pengakuan meskipun dibenarkan ini yaitu kurang sah jadi jadi bukan anak-anak dari istri dari anak yang mengaku-mengaku-mengaku anak otomatis lihat iya kolado sopa asafi lah ya jujur awenang lil abi kedune bapak opo ayat aja wajah yento ngerabi sopa bapak bapak bijari hati benihi kelawan buju wadone anak lanangnya bapak lianah kronos dunia jariah iku halilatu wadone khalale ibnun misalnya anaknya mati diganti bapaknya mudah nangsal wakolado sopa abu hanifah ya jujur awenang apa tazawud niu tazawuji jariah tibnihi niu jendalani ayat tazawu wajah kalau menurut abu hanifah angsal wakolado sopa ulama ala anna hurmata tazawuji ingata sistuni kharome ngerabi 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 bi khalilatil ibni kelawan buju wadone khalale anak ikutah suluh hasil opo kurmah jadi kharome dengan akad nge binafsil akdi kelawan kahanani akad jadi pembentukan akad otomatis mahrom kama anna hurmata tazawuji koyo setuhuni kharome ngerabi bi khalilatil abi kelawan buju wadone khalale babak ikutah suluh hasil opo kurmah bidalika klam kono nafsil akdi dengan akad otomatis harom alias menjadi mahrom malih wa antaj ma'u mboten khalal mboten angsal yentong ngumpolakan shirokabe binal uhtaini ing dalam antarane dulur wadone loro bil nikahi kelawan nikah ya misalnya dinikah bareng kakak adik ini mboten angsal meskipun ada jaraknya senen selosoh karena bareng itu dalam satu ikatan nikah berbeda kalau adiknya mati ya terus kakak ingang sal lalu begitu eh munggah-munggah medun yah ona si munggah-munggah medun adang Makde ini anak ikut nikah tadinya budenya karena isinya sudah mati saudara perempuan terus ganti beralih naik tahta kalau turun ranjang ya adiknya ini wangsal jadi karena pengumpul dua saudara dalam satu perikatan nikah bin nikah hikelan nikah inggi mutenangsal haram mahram mobil wat ilan kelawan wati inggi mutenangsal vimil kil yamin inggi milik yamin ini statusnya kalau hamba sahaya jadi milik yamin karena hamba sahaya jadi hamba sahaya kan bebas mau diutek-utek kan bebas tapi nak ngumpul dikumpuli diwati karo mutenangsal dalam hak milik milik yamin labi nafsi milik yamin ini orang yang dalam kahanan milik yamin maka ini mesti wong sugi mbiyan mesti indwe hamba ya oke tujuannya wawdai diseneng-seneng ilahi sekolah dawuh syopo asafi'i nikahul uhti utai nikah buju apa dulurwaddon dinikah fi idadil uhti inglem idai dulurwaddon albaini kangkadolabain wis wis statusnya kan wis pekat kan iku jai yun menang itu menurut syafi'i jadi nikahi saudara entah kakak entah adik saudara perempuan dari perempuan yang istri yang jodaran ini dari istri yang telah tertolak itu boleh meskipun masih dalam iddha lianahu kronos dunia kelakuan ikulam yukjat oradentemu opa'aljam muandikan selesaikan tetap sing si jiwes ketolak sing si ji nikah kan enggak kumpul maksudnya lianahu kronos dunia kelakuan ikulam yukjat oradentemu opa'aljam umum polakan uhtain ni warbe wakola asaf abu hanifah kalau abu hanifah ikulayaj urawanang opo nikah ulukti fi idad ni ilama ang perkoro kot salafakan temen mus lewat opo ma ikot maldo dikesih temen mus lewat opo jahiliyah kalau yang terjadi pada zaman jahiliyah ngema jenopo nopo fa'innahu sdhune ma makot salaf iku maghfurun dan ngaburo di seporo rapopo karpe lakum kedunyi sirokabe in allaha kana ghofurun rahimah in allaha sdhune allaha iku kana anas ob allaha iku ghofurun datkang akeh ngaburone vima inlem berkoro kana kang terjadi dokang on oboma mingkum iku mingkum sahli tetep sdhune sirokabe fil jahiliyah din zaman jahiliyah ono iku rohiman datkang wolas asih belas kasyan ay vima tkese berkoro yakun nukang on oboma mingkum hal tetep sdhune sirokabe fil islam inlem zaman islam idat tuktum menalikan ewos tawbat jiro kabeh pada zaman jahiliyah telah ngumpuli telah nikah ilahi terus tawbat yang dinikah zaman jahiliyah tidak apa-apa dinikah waktu islam ketika sudah tawbat wal muhsanatu wallah alam assalamualaikum terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.